Hmm, jadi karena akhirnya gue bisa nge-upload lagi, jadi kali ini gue mau ngebahas sedikit beberapa fakta unik mengenai graduation-nya Kiryu Koko kemarin ya Seperti yang kalian tau itu kemarin malam itu terakhir dia live streaming ya di channelnya dan dia graduation sesuai janji pada tanggal 1 Juli Dan ya kemarin ini sempat trending topic juga di Twitter itu sampai ratusan ribu dia sampai global tweet lah istilahnya Gak cuman di Indonesia, tapi sampai worldwide dia seluruh dunia Sayangnya udah itu ya, udah hilang Ada juga yang bikin meme kayak gini nih It's time to go Was I a good idol? No You were one of the motherfucking best Malaikat mautnya dibikin kali ya disitu Dan ya ini adalah beberapa art mungkin kalau kita cari di hashtag goodbye Koko itu banyak yang ngebikinin fan art Spesial buat graduation-nya sebagai respect mereka lah terhadap Koko-nya sendiri itu Dan juga selain itu juga kemarin itu di live stream terakhirnya itu salah satu super chat-nya itu banyak banget ya Dan bahkan ngebuat Koko balik kembali jadi top super chat ya kemarin gara-gara live stream-nya yang terakhir itu Kalau berdasarkan postingan ini itu dia dapat kemarin itu sekitar 306.000 USD ya Di live stream-nya terakhir itu 306.000 lah bukan 306.000 306.442 dolar Sementara kita tahu itu 1 dolar itu sekitar kurang lebih 14.000 ya Jadi ini bisa dibilang jumlah yang sangat banyak ya Serius banyak banget Dan itu terjadi di live stream-nya yang terakhir kemarin itu Dan ya kalau kita rupiahin itu kira-kira sekitar 4,4 M dalam satu live stream terakhirnya kemarin itu pendapatannya 4,4 M tapi kita hitung dulu ya Karena ini kita jadi kayak matematika ya dikurangin 30% sama jatah Youtube 30% nya itu 91.000an USD Kalau kita kurangin dari totalnya itu berarti Yang didapat sama Koko itu 70% nya 214.000 USD Kalau kita rupiah ini itu sekitar 3.123.000.000 Dan kemungkinan karena ini juga live stream-nya yang graduation atau yang terakhir gitu mungkin Gak akan dipotong sama cover course mungkin ya Jadi bisa dibilang sebagai pesangon mungkin itu Tebak-tebakan gue aja Jadi mungkin ini akan murni dapat buat si talent kokonya Jadi dapat sekitar 3 M 123 juta di dalam live stream-nya yang terakhir kemarin Jadi itu adalah jumlah yang wow ya 3 M loh Dan live stream biasanya aja itu udah banyak banget dapatnya Apalagi yang graduation itu beneran banyak Jadi ada di sini juga ada fakta lainnya Yang mana mengabarkan kalau Publik stream-nya Koko itu Eh, asif publiknya Koko itu Gak akan dihapus kabarnya Dan Twitter-nya juga akan tetap eksis Namanya juga Gak akan dianggap sebagai tabu Dan juga boleh di-mention Di masa depannya kemudian juga Dan bahkan ada kemungkinan Koko bisa aja kembali lagi Sebagai quest atau tamu Di dalam sebuah event khusus Dan Yago-nya udah nge-approve hal tersebut Jadi ya bisa dibilang ini adalah sesuatu graduation yang sangat hebat ya Dan live stream terakhirnya itu kemarin viewers live-nya itu sampai 491 ribu orang ya Kalau gak salah gue sempat nyaksiin juga itu memang 490 ribu lebih lah istilahnya Peak-nya atau banyaknya orang kemarin yang nonton live stream-nya dalam bersamaan itu memang Sesuatu graduation yang hebat lah Jadi gak ada yang perlu ditangisin Dan kemungkinan masih ada harapan Koko juga balik lagi sebagai tamu sih Bukan sebagai talent tetap lagi Tapi berarti kan avatar-nya gak dihapus gitu Channel-nya masih eksis Dan ya Kira-kira seperti itulah Jadi itu bukan hal yang perlu kalian sedihkan lagi ya Sebagai fans kalian harus bangga akan hal tersebut ya kan Dan ya itu aja beberapa fakta yang bisa gue bahas Buat saat ini Gimana menurut kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tuliskan di komentar Dan kalau ada yang salah silahkan dikoreksi Dan sampai ketemu di video lainnya Bye-bye Sampai jumpa di video lainnya